Hai ha halo guys selamat pagi aduh pagi ini gua mau berangkat kerja ya umum seri kalian banyak yang nanya ke gua ya Bang Ninja RR kok kalau pagi hari susah nyala ya oke oke berikut ini tips cara menyalakan motor Ninja RR yang keadaan yang standar ini gue standarin lagi semuanya gue standarin mulai dari settingannya karbunya Nah pertama tips dari gua kalau pertama kali pagi-pagi susah nyala itu sebenernya sih kalau penjara RR harus ditutup ya kerannya kalau lagi parkir tapi ini posisinya res biar bensinya terus ngalir sih sebenarnya terus yang kedua tipsnya dibuka agak lama ininya tangginya ya sekitar berapa menit ya sampai semenit ya pasti cek bensinnya juga ya kalau punya lain gede bensinnya nggak akan nyala ya cukup terus kemudian eh kita putar tuas gasnya dalam keadaan kontak mati off kayak gini 123455 kan 5 kali nah setelah itu kita engkau atau bahasanya kita kickstarter eh dalam keadaan off nih cukup maka juga lima kali juga udah cukup satu dua tiga empat lima nah tuh ya coba kita nyalakan Oh jangan lupa dicuk ini kan kader standar kita cukup dulu disini bawah sini nah bisa dilihat nggak cuk nah disini posisinya di karbupas bisa dilihat kali ya nah saya bunyi tek baru ini engine on nggak kita nyalakan yeay nah gampang kan nyalainnya jadi buat subscriber gua itu jawabannya tips dari gua cara menyalakan ninja rr semuanya mungkin yang apa namanya tips kedua itu ganti part nah ini emang sih kalau misalkan ada asapnya itu jangan khawatir emang kalau pas lagi manasin pasti ada asapnya mati dulu karena di rumah eh pasti banyak asapnya terus tips yang kedua kan biasanya tuh eh apa namanya pilotnya standar ya minta dinaikin aja kalau dari 22 ke 25 biar agak buruk sedikit sama busi kalau misalkan pengen cepet nyala ya busnya ganti ke redium ataupun bosch dulu box ya itulah tipsnya tips sederhana dari gua semoga bermanfaat buat kalian yang apa susah nyalain untuk ninja rr ya sebenarnya ini simpel banget sih sekalau settingan standar emang eh kalau di pagi hari itu agak susah nyala ya begitulah ya oke thank you guys sudah nonton tips dari gua singkat ini semoga tipsnya bermanfaat silahkan komen aja yang mau komen yang nggak mau komen yaudah oke see you in the next video ya silahkan komen ya bye-bye oke